Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 9 Bab 8 Pembalasan dendam dan musuh yang tangguh Hujan badai seperti anak badung yang berlari masuk ke kamar Rias wanita kaya di tengah malam, ia datang dengan tiba-tiba dan pergi dengan lebih cepat lagi Tapi semua yang ia tinggalkan telah berubah karenanya Semua pohon dan daun di hutan telah berubah warnanya seperti giyok dan darah pada mayat-mayat itu pun telah tersapu air hujan Membuat hampir mustahil untuk menemukan luka fatal di tubuh mereka Tapi dari selusin atau lebih jumlah orang-orang itu, tidak satu pun yang masih hidup Waktu mereka menemukan mayat-mayat itu, si Kong Zaik Sing pun telah menghilang Meninggalkan mayat-mayat ini untuk kita, apakah dia ingin kita yang membereskan kekacauan ini Sang Buan dan Feng berkomentar dengan nada pahit Ia tidak membunuh orang-orang ini, Luksyao Feng menjawab Ia sangat jarang membunuh, jika bukan dia, lalu siapa? Sang Buan dan Feng bertanya Orang yang memerintahkan mereka membakar tempat itu, jadi menurutmu, ia takut kalau kita mungkin berhasil mengetahui siapa dirinya dari mereka Maka ia membunuh mereka untuk melindungi diri Luksyao Feng mengangguk Wajahnya kaku dan keras Dari tiga hal yang paling ia benci, pembunuhan adalah yang nomor satu Tapi ia bisa saja melepaskan orang-orang ini, kenapa ia harus membunuh mereka? Sang Buan dan Feng bertanya Karena selusin lebih orang yang tangan kanannya buntung akan sangat mudah ditelusuri jejaknya Puteri dan Feng menarik nafas Sebenarnya, membunuh semua orang ini juga sama sekali tidak berguna Kita tetap saja tahu dari mana mereka berasal Kau tahu kau tak tahu kalau mereka berasal dari pavilion baju hijau Luksyao Feng tidak menjawab Sesudah terdiam beberapa lama, ia menjawab dengan lambat Aku hanya bisa memperkirakan satu hal Dan apakah itu aku memperkirakan kau akan segera lari ke pavilion Mutiara dan Intan Dan menyuruh orang-orang di sana untuk datang ke sini dan membereskan mayat-mayat ini Sang Buan dan Feng meliriknya sebelum akhirnya menundukkan kepalanya Apalagi yang engkau perkirakan gadis itu bertanya, sambil menggigit bibirnya Sesudah itu, kau tentu akan menyuruh orang-orang itu untuk menyiapkan air mandi untukmu Lalu kau akan mengambil sebuah kamar yang nyaman dan bersih dan tidurnya Ia tersenyum kecil dan meneruskan Jangan lupa, tempat itu sekarang sudah menjadi milikmu Luksyao Feng bersandar di bak air panas dan menutup matanya Sesudah basah kuyup karena hujan, benar-benar nyaman rasanya mendapatkan sebuah tempat untuk menikmati mandi air panas Ia merasa bahwa peruntungannya cukup baik Di atas perapian yang ada di sisinya terdapat sebuah ketel perunggu yang besar dan air di dalamnya sudah hampir mendidih Ruangan itu hampir penuh dengan uap, menimbulkan perasaan aman dan nyaman Hua Menlu telah mandi dan mungkin sedang tidur sekarang Sang Guan dan Feng mungkin berada di pavilion Mutiara dan Intan Walaupun gadis itu dalam hatinya tidak ingin pergi, ia masih tetap pergi Tampaknya ia sangat penurut terhadap Luksyao Feng Ini juga membuat Luksyao Feng merasa sangat puas Ia menyukai gadis yang mau mendengarkan Tapi tetap saja ia merasa tidak terlalu puas dengan keseluruhan persoalan ini Seakan-akan ada sesuatu dalam semua ini yang tidak cocok Tapi ia tak bisa membayangkan di mana adanya ketidaksesuaian itu Sebelum mati, Yan Caesan telah mengakui kejahatannya di masa lalu Dan Huo Tianqing telah setuju untuk mengesampingkan seluruh persoalan ini Janjinya kepada Kaisar Raja Wali Emas paling tidak secara teknis telah selesai sepertiganya Dan penyelesaiannya pun berlangsung mulus Jadi apa yang salah? Hujan telah lama berhenti, sesekali suara tetesan air hujan masih bisa terdengar Angin malam pun terasa segar dan bersih Luksyao Feng menarik nafas dan memutuskan bahwa ia harus menghentikan pikiran-pikiran gila ini Dan belajar menjadi orang yang tahu kapan harus merasa puas Saat itulah ia mendengar suara pintu dibuka Pendengarannya masih baik, pintu itu memang dibuka oleh seseorang Tapi ia tak yakin apakah penglihatannya baik atau tidak Apa yang ia lihat berjalan masuk adalah empat orang gadis Empat orang gadis muda dan cantik Bukan hanya cantik, tapi juga agung Mengenakan pakaian yang membuat tubuh mereka yang ramping semampet tampak semakin menggoda Luksyao Feng menyukai wanita-wanita yang memiliki pinggang yang ramping dan kaki yang jenjang Dan keempat wanita itu kebetulan memiliki pinggang yang sangat ramping dan kaki yang sangat jenjang Sambil tersenyum, mereka berjalan masuk dengan perlahan Seakan-akan sama sekali tidak ada seorang laki-laki telanjang di dalam bak mandi di tengah ruangan itu Tapi keempat pasang netu yang indah dan cemerlang itu semuanya menatap wajah Luksyao Feng Luksyao Feng bukan orang yang pemalu Tapi saat itu wajahnya seperti terbakar Ia tidak butuh cermin untuk mengetahui bahwa wajahnya telah memerah Ku dengar Luksyao Feng punya empat alis mata Tapi kenapa aku hanya melihat dua seseorang tiba-tiba tertawa Kau bisa melihat dua? Aku bahkan tidak melihat satu pun Yang saptunya lagi menjawab sambil tertawa Yang pertama bicara adalah gadis yang paling jangkung dengan sepasang netu yang panjang dan sempit seperti matel burung Phoenix Bahkan bila ia sedang tertawa, tawanya seperti mengandung nafsu membunuh yang keji Orang bisa mengatakan bahwa ia bukanlah jenis wanita yang mau membantu laki-laki mandi Tapi ia berjalan menghampiri dan mengambil ketel di atas perhatian itu Airnya tampaknya telah sedikit dingin, ia tersenyum Biar ku tambahkan sedikit air panas untukmu Luksyao Feng menatap wap yang dikeluarkan oleh air di dalam ketel itu dan sedikit bergidik Tapi dalam kondisinya sekarang, telanjang seperti bayi yang Baru dilahirkan, bangkit dan berdiri di hadapan empat orang wanita tetaplah keterlaluan Tapi jika ketel besar berisi air mendidih itu dituangkan kepadanya, rasanya tentu sangat tidak enak Saat Luksyao Feng sedang bingung untuk memutuskan apakah ia akan bangkit atau tetap duduk di dalam bak Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak walaupun ia ingin Gadis yang belum bicara sepatah katapun, gadis yang tampaknya paling pendiam dan lembut Tiba-tiba telah mengeluarkan, dari dalam lengan bajunya, sebuah pisau belati sepanjang hampir setengah meter Yang tampak berkilauan dan melintangkannya di leharnya Perasaan yang dingin dan gelap dari belati itu membuat daerah belakang telinga hingga pundaknya terasa penuh dengan keringat dingin Gadis yang jangkung dan bermata seperti burung finex mulai menuangkan air mendidih ke dalam baknya Jaga sikapmu, kami kakak beradik mungkin hangat, lembut, sopan dan pendiam Tapi kami tak pernah berkedip saat membunuh, ia berkata dengan santai Ketel air ini, jika dituangkan ke tubuh seseorang, walaupun ia tidak mati, ia tentu akan kehilangan selembar kulitnya Ia terus menuangkan air ke dalam bak sambil bicara Air di dalam bak itu awalnya memang sudah cukup hangat, tapi sekarang pasti sudah cukup untuk membuat orang menjerit Keringat mulai mengucur di kepala Luksia Ofeng, tapi baru seperempat air di dalam ketel yang telah dituangkan Jika seluruh isi ketel telah dituangkan, mungkin orang di dalam bak juga akan kehilangan selembar kulitnya Luksia Ofeng tertawa, ia benar-benar tertawa Matu gadis yang menuangkan air itu menatapnya dengan tajam Tampaknya kau merasa nyaman, ia berkata dengan dingin Luksia Ofeng memang kelihatan nyaman Aku hanya menganggap ini lucu, ia menjawab sambil tersenyum Lucu? Apanya yang lucu gadis itu menuangkan air dengan lebih cepat Tapi Luksia Ofeng tetap tersenyum Bila lain ketika aku bercerita pada orang bahwa, waktu aku sedang mandi, empat cantik, empat siu, dari MI berada di sisiku dan menuangkan air untukku Aku akan terkejut jika ada yang mau mempercayai ku, ternyata ia telah bisa menebak siapa mereka Ternyata penglihatanmu tidak buruk, gadis yang jangkung dan bermata burung finex mendengus Kau benar, aku maksyu zeng, dan yang tidak berkedip waktu membunuh ini, mungkinkah kau siksyuyun Luksia Ofeng bertanya Senyuman siksyuyun semakin hangat dan lembut Tapi dila aku membunuhmu, paling tidak aku akan berkedip sedikit Ia menjawab dengan suara yang lembut Itulah sebabnya kami sebenarnya tidak ingin membunuhmu, tapi hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Maksyu zeng berkata Jika kau menjawab dengan cepat, maka air dalam ketel ini tidak akan dituangkan Tapi jika tidak, maka semua air akan dituangkan Siksyuyun menarik nafas dan meneruskan Lalu kau akan menjadi daging matang Seekor babi matang paling tidak bisa kau juar daging babinya Tapi orang matang mungkin hanya cocok diberikan ke anjing Senksyuking menarik nafas Luksia Ofeng menarik nafas juga Aku sudah hampir matang, kenapa kalian tidak buruan bertanya Baiklah, aku tanya padamu, apakah saudara seperguruan kami Su Sao Ying mati di tangan si mencuit suai maksyu zeng di cara mewakili kelompoknya Jikakah sudah tahu, lalu kenapa masih bertanya padaku Luksia Ofeng Menjawab dengan senyum yang agak mengibahkan Dimana si mencuit suai sekarang aku juga sedang mencarinya Jika kalian melihatnya, bisa tolong beritahukan padaku kau benar-benar tidak tahu di mana dia berada Aku hanya berdosa pada wanita Aku sedang mabuk, tapi sekarang aku sangat-sangat sehat fikirannya Maksyu zeng mengkertakan giginya sedikit dan tiba-tiba menuangkan sedikit air panas lagi ke dalam bak Lebih baik kau jujur bila bicara denganku Ia mengancam dengan nada dingin Bagaimana mungkin aku tidak jujur di saat seperti ini Senyum Luksia Ofeng yang mengibahkan tampak semakin menyedihkan Wanita yang bersamamu itu, apakah ia benar-benar puteri dinasir Raja Wali Emas benar Kaisar Raja Wali Emas masih hidup-masih hidup Dan dialah orang yang menginginkanmu berurusan dengan Yan Chaisan ya Dengan siapa lagi kau akan berurusan sangguanmu dan Yan Duhi Siapa dua orang itu maksyu zeng mengerutkan keningnya Aku belum pernah mendengar nama mereka Jumlah nama yang belum pernah kau dengar mungkin ada puluhan juta Luksia Ofeng menarik nafas Maksyu zeng menatapnya Aku sedang telanjang Luksia Ofeng menarik nafas Jika kau terus menatapku seperti ini Wajahku akan memerah Mukanya tidak memerah Tapi wajah Maksyu zeng yang jadi memerah Tiba-tiba ia berpaling Meletakkan ketel itu kembali di atas perapian Merapikan pakaiannya Dan membungkuk pada Luksia Ofeng Pedang sik siuyun pun telah dijauhkan Empat orang wanita cantik berpakaian indah Tiba-tiba semuanya membungkuk pada seorang laki-laki telanjang yang duduk di dalam bak mandi Jika kau pernah melihat peristiwa seperti ini Kau tentu tak akan mampu memimpikannya Luksia Ofeng pun tampak sedikit terkejut Ia tak bisa membayangkan kenapa empat orang gadis yang kasar dan senaknya ini tiba-tiba menjadi begitu sopan Murid Mei Maksyu zeng Yixu zhu San Xiu King dan Sik Xiu Yun atas perintah ketua kami Datang untuk mengundang Tuan Lu makan siang besok Tak tahu apakah Tuan Lu bersedia datang atau tidak Maksyu zeng berkata Sambil tetap membungkuk Luksia Ofeng tak mampu bicara beberapa lama Sebelum akhirnya memaksakan sebuah senyuman yang mengibahkan Aku ingin datang Tapi sayangnya Biarpun aku punya sayap Tak mungkin aku bisa tiba di gunung Emei besok siang Maksyu zeng tersenyum Ketua tidak berada di Emei Saat ini beliau sedang menunggu kedatangan Tuan Lu di pavilion Mutiara dan Intan Luksia Ofeng kembali terkejut Ia di sini juga Kapan ia tiba baru hari ini Jika kami tidak kebetulan singgah di pavilion Mutiara dan Intan Bagaimana mungkin kami tahu apa yang telah terjadi tadi Malam Sik Xiu Yun menambahkan dengan manis Luksia Ofeng tersenyum lagi Tentu saja Senyum yang mengibahkan Jika Tuan Lu bersedia datang Maka kami tak berani mengganggumu lagi Selamat tinggal Maksyu zeng bicara lagi Kau tidak ingin bertanya apa-apa lagi Maksyu zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya Sikapnya sopan dan lembut Senyumnya pun hangat Tampaknya benar-benar telah lupa tentang peristiwa yang barusan terjadi Tapi ya I.X.U. Z.H.U Sebagai seorang gadis yang polos Tak tahan untuk tidak tertawa kecil Kami telah lama mendengar nama Tuan Lu yang termasyur Maka kami telah lancang datang menemuimu di saat kau sedang mandi Sebenarnya kalian bisa datang kapan saja dan bertanya padaku dan aku tak akan menolak menjawabnya Luksia Ofeng berkata dengan senyum yang dipaksakan Sik Xiu Yun mengedip-ngedipkan matanya Kau tidak marah, Tuan Lu bagaimana aku bisa marah? Malah aku sangat senang Sekarang giliran Sik Xiu Yun yang tercengang Kami memperlakukanmu seperti ini Dan kau masih tetap senang Luksia Ofeng tertawa Tawa yang sebenarnya kali ini Bukan hanya aku merasa senang Ia menjawab sambil tersenyum Aku pun harus berterima kasih pada kalian atas kesempatan besar ini Kesempatan apa Sik Xiu Yun terpaksa bertanya Waktu aku sedang mandi, kalian memaksa masuk ke sini Luksia Ofeng menjawab dengan santai Maka kalian tentu tidak marah bila lain kali aku masuk saat kalian sedang mandi Tidak setiap laki-laki di dunia ini mendapat kesempatan seperti itu Bagaimana aku tidak senang empat cantik dari M.I. itu memerah wajahnya Tiba-tiba mereka semua berbalik dan berlari keluar melalui pintu Baru sekarang Luksia Ofeng bisa menarik nafas dalam-dalam Tampaknya, mulai sekarang aku harus memakai celana bila sedang mandi Ia bergumam pada dirinya sendiri Tempat Luksia Ofeng mandi itu adalah sebuah dapur Di luarnya ada sebuah halaman kecil Di halaman itu berdiri sebuah pohon ginko Malam dingin dan sepi Bulan yang semakin besar tampak seolah-olah tergantung di dahan pohon Dengan bundi dedaunan menghalangi dan menggantikan bayang-bayang bulan Dalam bayangan pohon, ada seseorang yang berdiri di sana Tegak tak bergerak, jangkung, berpakaian putih seperti salju Dengan pedang berbentuk aneh tersandang di punggungnya dalam sarung berwarna hitam pekat Saat empat cantik dari eme keluar dari pintu, mereka segera melihatnya Sekali seseorang memandang orang ini sekilas, maka ia tentu akan bergidik dan perasaan dingin akan mengalir dari jantung hingga ke kuku jarinya Ksi mencuik suai maksyu zeng menjerit Ksi mencuik suai menatap mereka dengan dingin dan mengangguk perlahan Kau yang membunuh su sawing maksyu zeng bertanya dengan marah Kalian ingin balas dendam kami memang sedang mencarimu Maksyu zeng mendengus Tak kukira kau malah berani datang kemari Ksi mencuik suai tiba-tiba mulai berkilauan, berkilat-kilat menakutan Aku biasanya tidak membunuh wanita, tapi wanita seharusnya tidak berlatih pedang Ksi mencuik suai menjawab dengan dingin Yang berlatih ilmu pedang bukanlah wanita Kentut si ksuai yang balas berteriak dengan marah Kenapa kalian semua tidak menghunus pedang dan segera kemari Wajak si mencuik suai menjadi gelap Tidak perlu kami semua menghadapimu Cukup aku saja yang membunuh musik siu yun berseru Ia tampaknya gadis yang paling tenang dan baik Tapi kenyataannya perangainya malah yang paling tidak sabaran Sepasang pedang pendek yang ia gunakan adalah senjata warisan jago pedang Wanita di jaman dinasti teng, nyonyap pertama sanggong Saat ia berteriak, pedang pun telah berada di tangannya Kilauan pedang menaik turun seperti naga di langit dan menyambar seperti kilat Ketika ia dan pedangnya menyerbu ke arah ksi mencuik suai Tahan, tiba-tiba seseorang berkata dengan lembut Saat kata-kata itu diucapkan, orangnya pun telah muncul Saat sik siu yun menyerang dengan pedangnya, tiba-tiba ia menyadari bahwa tak satupun pedangnya yang bisa digerakan Kedua pedangnya telah terjepit di antara jari-jari orang yang baru muncul itu Ia tidak melihat gerakan orang ini tadi Ia berusaha menarik pedangnya, tapi pedang itu seakan-akan telah berakar di jari-jari tangan orang tersebut Tapi ekspresi wajah orang ini tetap damai, bahkan ia sedang tersenyum Tapi wajah si siu yun telah memerah karena marah Tidak ku sangka ksi mencuik suai membawa kaki tangan, ia tertawa dingin Kau kira ia kaki tanganku ksi mencuik suai membalas dengan dingin Memangnya bukan ksi mencuik suai tertawa dingin dan tiba-tiba bergerak Sekilas cahaya terang seperti kilat berwarna pelangi terlihat sebentar, lalu menghilang Ksi mencuik suai telah berputar dan pedang pun kembali ke sarungnya Jika ia tidak bergerak, kau akan seperti pohon ini sekarang Ia berkata dengan dingin Si siu yun baru saja hendak bertanya tentang pohon itu Tapi, sebelum ia membuka mulutnya, tiba-tiba ia menyadari bahwa pohon itu sedang tumbang Ternyata setelah kilatan pedang sekilas itu, pohon tersebut, yang dameternya begitu besarnya hingga sebesar pelukan orang dewasa, sudah terbelah dua Pohon itu tumbang, dan ksi mencuik suai pun menghilang Ekspresi wajah si siu yun pun membeku Di dunia ini, bagaimana mungkin ada jurus pedang seperti itu? Demikian cepatnya? Ia hampir tidak mempercayai matanya sendiri Pohon itu hampir roboh menimpa orang di hadapannya waktu orang itu berputar, mengangkat tangannya, dan mendorong dengan perlahan Pohon itu pelan-pelan roboh ke atas tanah di hadapannya Ekspresi wajah orang ini masih sangat tenang dan menampilkan senyuman hangat yang sama Aku bukan kaki tangannya, ia berkata dengan lambat Aku tak pernah membantu orang membunuh, wajah si siu yun yang pucat berubah merah lagi Sekarang ia faham apa yang dilakukan orang ini, dan juga faham bahwa kata-kata ksi mencuik suai memang benar Walaupun ia memiliki perangai yang buruk, ia masih bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan ia menundukkan kepalanya dengan malu Terima kasih, ia akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk bicara Boleh aku tahu siapa nama keluargamu Nama keluargaku adalah Hua, orang ini, Hua Menlu, menjawab Aku, aku Sik Siu Yun, yang paling jangkung di sana itu adalah kakak seperguruanku yang tertua, Mak Siu Zeng Apakah ia yang bicara barusan ya? Suaranya sangat mudah dikenali, Hua Menlu tersenyum Lain kali aku tentu akan mengenalinya, Sik Siu Yun menganggap hal itu sedikit ganjil Kau harus mendengarnya bicara baru dapat mengenalinya Ia terpaksa bertanya Hua Menlu mengangguk Kenapa karena aku buta, Sik Siu Yun tak sanggup bicara lagi Orang ini, yang bisa menangkap pedangnya dengan jarinya, seakan-akan itu adalah hal yang paling mudah di dunia Ternyata buta Ia tak bisa mempercayainya Cahaya bulan menyinari wajah Hua Menlu Senyumannya masih tenang, hangat Siapa saja bisa mengatakan bahwa ia adalah orang yang penuh kasih terhadap kehidupan dan tidak merasa tertekan atau marah karena dirinya buta Dan tak akan pernah iri pada orang lain Karena ia telah puas dengan segala hal dalam kehidupannya Karena ia menikmati kehidupan Sik Siu Yun menatapnya, hatinya tiba-tiba terisi oleh sebuah perasaan yang tak mampu diuraikan dengan kata-kata Ia tak tahu apakah itu simpati, iba, atau kagum Ia hanya tahu bahwa ia tidak pernah merasakan ini sebelumnya Saudara-saudaramu sedang menunggumu, Hua Menlu berkata, sambil tersenyum Kau tidak ikut pergi Sik Siu Yun menundukkan kepalanya dengan malu Jika kita bertemu lagi, dapatkah kau mengenaliku? Ia tiba-tiba bertanya, tentu saja, aku bisa mengenali dari suaramu, tapi, bagaimana jika aku jadi bisu sekarang giliran Hua Menlu yang terdiam? Tak ada orang yang pernah menanyakan itu sebelumnya, dan ia tak pernah membayangkan bahwa akan ada orang yang menanyakannya Ia sedang bingung bagaimana harus menjawab waktu tiba-tiba ia menyadari bahwa gadis itu berjalan menghampirinya dan menggenggam tangannya Rabalah wajahku, gadis itu berkata dengan lembut Maka walaupun aku tak bisa berbicara, kau akan mengenali kukan Hua Menlu mengangguk dalam kebisuan ketika ia merasa jari-jarinya menyentuh wajah gadis itu yang mulus dan tanpa cacat Hatinya tiba-tiba juga terisi oleh sebuah perasaan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Max Yung Zeng menatap mereka dari kejauhan dan tampaknya ia akan datang dan mengajak adik seperguruannya itu pergi tapi akhirnya membatalkan maksudnya Waktu ia berpaling, ia melihat bahwa Sang Xun King dan Yix Yung ZHU juga sedang memandangi kedua orang itu Meti mereka penuh dengan sinar perasaan tertentu, seperti terpesona Tingkah laku Sik Xun Yung ini tidak mengejutkan mereka, karena mereka semua tahu bahwa adik seperguruan mereka itu adalah tipe gadis yang berani mencinta dan berani membenci Apakah dalam hatinya mereka juga berharap bisa berani seperti dia? Jatuh cinta juga butuh keberanian Sik Xun Yung telah pergi Mereka semua telah pergi, empat gadis muda dan cantik itu datang seperti angin dan pergi juga seperti angin Tidak ada yang bisa menduga kapan mereka akan datang dan kapan mereka akan pergi Tapi Hua Menlu masih berdiri di sana, tanpa bergerak, seperti terpesona Angin bertiup perlahan, bulan bersinar lembut, senyumnya tampak damai dan bahagia Luq Siao Feng tiba-tiba tertawa Aku ingin bertaruh, taruhan apa aku bertaruh kau tak akan mau mencuci tanganmu selama paling sedikit Tiga hari Hua Menlu menarik nafas Aku tak mengerti kenapakah selalu mengira orang lain akan bersikap sama sepertimu Ada apa denganku kau bukan laki-laki sejati Hua Menlu memasang muka serius, sedikit pun tidak Luq Siao Feng tertawa Hal yang terbaik padaku adalah aku tak akan pernah memasang wajah serius Dan pura-pura menjadi laki-laki sejati, Hua Menlu pun tak sanggup menahan tawanya lagi Menurutku, sebaiknya kau berhati-hati, Luq Siao Feng tiba-tiba berkata Hati-hati, kenapa akhir-akhir ini tampaknya kau cukup beruntung dalam hal wanita Bila seorang laki-laki tiba-tiba mendapatkan keberuntungan seperti ini Kesulitan biasanya tak lama lagi akan menyusul Ada satu hal yang tidak ku fahami Hua Menlu menarik nafas Oh bagaimanakah selalu bisa melihat kesulitan orang lain Tapi tak pernah melihat kesulitanmu sendiri Luq Siao Feng menarik nafas Karena aku seorang bajingan Luq Siao Feng menjawab sambil tersenyum menyedihkan Selama seseorang tahu bahwa ia adalah seorang bajingan Tentu masih ada harapan untuknya Hua Menlu tertawa Jadi menurutmu siapa yang menyewa si Kong Zai Xing untuk mencuri sangguan Dan Feng Luq Siao Feng tiba-tiba bertanya setelah membisu beberapa lama Hua Xiu, Hua Menlu menjawab tanpa bimbang sedikitpun Benar, pasti dia, tidak banyak orang yang mampu menghabiskan uang 200 ribu talparak untuk membeli si Kong Zai Xing Dilihat dari hal ini, tampaknya Kaisar Raja Wali Emas tidak berdusta Hua Xiu memang sangguanmu, Hua Menlu sependapat Dan Dugu Yehi tentu Yan Duhi Itulah sebabnya ia pergi ke pavilion Mutiara dan Intan Dan itulah sebabnya ia mengirimkan murid-muridnya untuk mencariku Waktu ia datang ke sini Mungkin ia tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Yan Taisan Hua Menlu menambahkan Mungkin ia telah bersepakat dengan Yan Taisan untuk bertemu dan mendiskusikan sesuatu Mungkin sekali, dan masalah yang akan mereka diskusikan itu Mungkinkah berkaitan dengan Kaisar Raja Wali Emas juga sangat mungkin Dan ia mengirimkan empat cantik dari M.I. untuk bertanya-tanya padaku Berarti ia mengakui hubungannya dengan Kaisar Raja Wali Emas Jadi menurutmu seharusnya ia tidak bersikap seperti ini Kita tidak punya bukti bahwa ia adalah Yan Duhan Dan ia pun tak perlu mengakuinya Kecuali, kecuali kalau ia telah punya rencana untuk membuatmu berhenti ikut campur dalam urusan orang lain Luk Xiao Feng mengangguk dengan lambat Kecuali kalau ia telah punya sebuah rencana yang sangat bagus Rencana-rencana terbaik selalu sama Tentu saja, bila seseorang telah mati Ia tak bisa ikut campur dalam urusan orang lain lagi Jadi menurutmu ia telah memasang perangkap di sana dan menunggumu terjebak Ia tidak perlu memasang perangkap apapun Luk Xiao Feng memaksakan sebuah senyuman 49 jurus golok dan pedang bersatu padu miliknya itu mungkin sudah cukup untuk membuatku berhenti ikut campur dalam urusan orang lain Menurut Kabar Angin, di antara tujuh ketua sekter pedang utama di dunia saat ini Kung Funya adalah yang terbaik Karena selain ia telah menguasai kung fu eme luar dan dalam Ia juga telah banyak mempelajari ilmu-ilmu aneh dan tangguh Yang belum pernah dilihat orang dimainkan olehnya Luk Xiao Feng tiba-tiba melompat bangkit Mari kita pergi ke mana pavilion mutiara dan intan Memangnya ke mana lagi pertemuan direncanakan besok siang Kenapa kita harus pergi sekarang lebih baik datang cepat daripada datang terlambat Kau mengkhawatirkan sangguan dan feng orang seperti Dugu Yee Hita akan berbuat apa-apa pada seorang gadis Lalu siapa yang engkau khawatirkan ksi mencuik suwe Ekspresi wajah wamen lu pun berubah Benar, jika ia tahu bahwa Dugu Yee Hihi ada di pavilion mutiara dan intan Ia tentu pergi ke sana sekarang Aku khawatir kalau ia mungkin tak mampu menghadapi golok dan pedang bersatu padu milik Dugu Yee Hihi Luk Xiao Feng menjelaskan Dengan kemampuannya, seharusnya kita tak perlu mengkhawatirkan dia Tapi ia terlalu angkuh Keangkuhan bisa menimbulkan kesalahan Kesalahan bisa menyebabkan kematian Aku tidak menyukainya Huomen lu menarik nafas Tapi aku harus mengakui bahwa ia memang pantas bersikap angkuh Ia hanya melihat Su Sao Ying melakukan 21 jurus sebelum memutuskan bahwa ia tentu mampu mengalahkan golok dan pedang bersatu padu milik Dugu Yee Hihi Tapi ia mungkin tidak terlalu memikirkan kenyataan bahwa Su Sao Ying bukanlah Dugu Yee Hihi Jadi orang macam apakah Dugu Yee Hihi Luk Xiao Feng berpikir sebentar Ada tipe orang yang walaupun aku tidak ingin berteman dengannya Aku pun benar-benar tidak ingin menjadi musuhnya Ia berkata dengan lambat Dan Dugu Yee Hihi adalah tipe orang seperti ini Luk Xiao Feng mengangguk Tidak peduli siapapun Jika ia tahu bahwa dirinya mempunyai musuh seperti itu Ia tak akan dapat tidur Jadi sebaiknya kita segera berangkat Luk Xiao Feng menarik nafas Huomen lu tiba-tiba tertawa Kurasa dia pun tidak bisa tidur sekarang Kenapa tak peduli siapapun Jika ia tahu bahwa dirinya punya seorang musuh sepertimu Ia pun tak akan dapat tidur Dugu Yee Hihi tidak tidur Malam telah larut Dan angin malam di bulan April selalu membawa hawa dingin Musim gugur ketika berhembus mengenai tirai putih di aula Peti mati itu terbuat dari kayunan buungu Sangat kuat dan sangat mahal Tapi orangnya telah mati Apakah ada bedanya apapun jenis peti matinya Cahaya lilin berkerlap-kerlip di tiup angin Dan aula berkabung itu seperti dipenuhi dengan hawa dingin dan sepi Dugu Yee Hihi duduk dalam kebisuhan di samping peti mati yang Taisan Ia telah lama tidak bergerak di situ Ia adalah orang yang bertubuh jangkung dan berwajah serius Tubuhnya masih tegak seperti di waktu mudanya dulu Dan rambutnya yang kaku seperti jarum pun masih berwarna hitam legam Hanya saja keriput di wajahnya telah banyak dan dalam Bila kau perhatikan wajahnya baru kau akan tahu bahwa ia memang seorang laki-laki tua Saat itu, di wajahnya yang serius dan tegas Tampak bayang-bayang kesedihan dan kesepian Apakah ini karena ia sudah seperti orang mati dan paham betapa sedih dan Menakutkan kematian itu sebenarnya Di belakangnya tiba-tiba terdengar serangkaian langkah kaki yang sangat ringan Ia tidak berpaling, tapi tangannya telah mencengkeram gagang pedangnya Pedangnya lebih tebal dan besar daripada pedang rata-rata dengan badan pedang yang sangat panjang dan lebar Pedang itu terbuat dari perunggu dan dipoles berkilauan Tapi sarungnya sangat tua dan kotor dengan sebuah simbol delapan diagram kecil terukir di atasnya Melambangkan bahwa ini adalah pedang ketua sekte Emei Seseorang berjalan dengan perlahan menghampirinya dan berhenti di sampingnya Walaupun ia tidak berpaling untuk melihat Ia tahu bahwa ini adalah Wu Tianqing Ekspresi wajah Wu Tianqing pun sangat sedih, sangat muram Selain dari baju hitam di sebelah dalam Ia menggunakan sebuah pakaian berkabung warna kuning Menunjukkan bahwa hubungannya dengan jenazah itu adalah sangat istimewa Dugu Yehi belum pernah melihat pemuda yang angkuh dan kekar ini sebelumnya Ia bahkan belum pernah datang ke tempat ini Wu Tianqing berdiri di sana, di sisinya Selama beberapa saat sebelum tiba-tiba bicara Masih belum tidur, ketua Dugu Yehi tidak menjawab Karena ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab Jika ia berdiri di sini, maka tentu saja ia masih belum tidur Kedudukan dan kemasyurannya membuatnya berhak untuk tidak menjawab pertanyaan seperti ini Tapi Wu Tianqing meneruskan Ketua belum pernah ke sini sebelumnya belum Itulah sebabnya saya bahkan tidak tahu kalau ketua dan ketua yang berteman baik wajah Dugu Yehi menjadi gelap Ada banyak hal yang tidak kau ketahui Ia menjawab dengan dingin Ketua adalah salah seorang pemimpin dunia persilatan Wu Tianqing menjawab dengan santai Maka tentu saja ketua tahu lebih banyak daripada aku HMMPH Wu Tianqing tiba-tiba berpaling dan menatap wajahnya dengan pandangan setajam pisau Maka ketua tentu tahu kenapa beliau mati Wu Tianqing berkata dengan lambat Wajah Dugu Yehi tampaknya telah berubah warna sedikit ketika tiba-tiba ia berputar dan mulai berjalan keluar Berhenti Wu Tianqing berseru Langkah terakhir Dugu Yehi dihentakan dengan keras Menghancurkan uwin lantai hingga berkeping-keping Urat nadi di tangannya menonjol keluar sementara jubah yang ia kenakan berkepak-kepak tanpa ada angin yang bertil Setelah beberapa lama, ia berputar dengan lambat Kemarahan seperti menusuk keluar dari matanya ke arah Wu Tianqing dan ia berkata dengan lambat-lambat dan jelas Apakah kau menyuruhku berhenti wajah Wu Tianqing pun menjadi gelap? Benar, aku menyuruhmu untuk berhenti Wu Tianqing menjawab dengan dingin Kau tidak berhak Dugu Yehi berseru dengan murka Tidak berhak? Dilihat dari usia, aku memang tidak sebanding denganmu Wu Tianqing mendengus Tapi jika dilihat dari posisi dan tingkatan, maka Wu Tianqing tidak lebih rendah daripada Dugu Yehi posisi dan tingkatan apa yang engkau punya Dugu Yehi berseru dengan Marah Aku tahu kau tidak mengenalku, tapi kau tentu mengenali jurus ini Ia berdiri berhadapan muka dengan Dugu Yehi Lalu tiba-tiba ia memutar pinggangnya ke kanan dan mengembangkan lengannya Phoenix mengembangkan sayapnya Dua jari di tangan kirinya ditekuk seperti paruh burung Phoenix ketika menusuk ke kepala Dugu Yehi Telapak tangan kanan Dugu Yehi terangkat miring, menuju pergelangan tangan lawannya Tiba-tiba langkah kaki Wu Tianqing bergeser sedikit dan melesat ke samping kira-kira semeter Orangnya pun tiba di belakang pundak kanan Dugu Yehi Jurusnya masih Phoenix mengembangkan sayapnya Tapi arah gerakannya telah berubah sama sekali dan ia menggunakan tangan kanannya untuk menirukan paruh burung Dan menyerang urat darah besar di sebelah kanan leher Dugu Yehi Walaupun perubahan ini tampak sederhana, kelihayan yang terkandung di dalamnya sukar untuk diuraikan dengan kata-kata Phoenix kembar sedang terbang Dugu Yehi berteriak Sambil bicara, tiba-tiba ia memutar tubuhnya ke kiri dan menggunakan telapak tangan kirinya untuk menangkis paruh burung Wu Tianqing Wu Tianqing menghembuskan nafas, menggunakan kekuatan bintang kecil dari dalam telapak tangannya untuk didorong keluar P.S.H.H. kedua pasang telapak tangan itu bertemu dan segera, kedua orang itu berhenti bergerak Setelah menghembuskan nafas, Wu Tianqing mulai bicara dengan lambat Benar, itulah Phoenix kembar sedang terbang Suatu ketika waktu pemburu langit mengunjungi Emei dan bertanding dengan gurumu, pendetau yang terhormat, di puncak Emei Ia menggunakan jurus ini, kau mungkin melihatnya sebagai penonton kan benar Walaupun Dugu Yehi hanya mengucapkan dua patah kata ini, wajahnya telah berubah menjadi kehijau-hijauan Bila dua jagoan saling bertanding, sekali mereka menggunakan tenaga dalamnya untuk bertarung, mereka seharusnya tidak boleh dan tidak bisa bicara Tapi pemburu langit memang seorang jenius kufu yang luar biasa, ia telah menciptakan semacam tenaga dalam yang tetap memungkinkan pemiliknya untuk bicara Dan bukan hanya tidak ada kerusakan pada tenaga dalammu bila kau bicara, ilmu ini bahkan membuat energi yang tersimpan dalam sumber tenaga dalammu bisa mendesak keluar Tenaga dalam Wu Tianqing dipelajari di bawah bimbingan si pemburu langit sendiri, dan saat itu, ia berencana menggunakan keuntungan ini untuk mengalahkan Dugu Yehi Jago kungfu biasa, bila menghadapi jurus ini, akan berputar ke kanan dan menggunakan telapak tangan kanan mereka untuk menangkis serangan ini, Huo Tianqing meneruskan Tapi pendek tahu memang hebat, ia malah menentang kebiasaan ini dan menangkisnya dengan telapak tangan kirinya Kau tahu mengapa jika kau menangkis dengan telapak tangan kananmu, walaupun hal itu lebih cepat, pilihan untukmu hanya tersisa pada apa yang bisa engkau lakukan Tapi jika kau menangkis dengan tangan kirimu, maka masih ada energi dan kekuatan yang tersisa yang memungkinkan dirimu untuk berubah dan beradaptasi sesuai dengan keinginan Dugu Yehi tidak ingin menjawab, tapi ia pun tidak ingin memperlihatkan kelemahannya Baru saja ia bicara sampai di situ, tiba-tiba ia merasa seakan-akan ia tak sanggup mengatur pernafasannya dan terpaksa berhenti Benar, itu karena pemburu langit harus berhenti sebentar untuk menghadapi gerakan seperti itu dan mengumpulkan hawa untuk adu tenaga dalam Untuk meniadakan pilihan baginya secara efektif, bagaimana kau tahu tentang hal ini Dugu Yehi tiba-tiba berseru, seakan-akan ia tidak ingin mendengar pemuda itu bicara lagi Karena pemburu langit adalah ayahku, ekspresi wajah Dugu Yehi berubah hebat Pendetahu dan ayahku berasal dari generasi yang sama, kau mungkin tahu juga kan Huo Tianqing berkata dengan santai Wajah Dugu Yehi berubah dari hijau ke putih dan kembali ke hijau lagi Bukan hanya ia tak mampu bicara, ia benar-benar tidak punya apa-apa yang harus dikatakan Kedudukan si pemburu langit di masa itu adalah di atas semua orang, mengatakan kalau dia dan pendetahu berasal dari generasi yang sama saja sudah memberikan pendetahu kehormatan yang luar biasa Walaupun Dugu Yehi adalah orang yang angkuh, ia tak bisa mengingkari tradisi dunia persilatan Jadi sekarang seharusnya kau tahu siapa aku dan bagaimana posisiku, Huo Tianqing meneruskan dengan santai Tapi aku masih punya beberapa pertanyaan untukmu Dugu Yehi mengkertakan giginya, sementara keringat mulai muncul di keningnya Mengapa kau membuat Su Saw Yehu menukar namanya dan pura-pura menjadi seorang murid? Kau dan ketua yang tidak pernah berhubungan sebelumnya, kenapa kau tiba-tiba muncul tepat setelah ia mati Hal ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tak boleh menanyakan ini kau tak berhak menanyakan hal ini Jangan lupakan bahwa aku adalah bendahara dan pengurus tempat ini, Huo Tianqing mengingatkan Dugu Yehi dengan dingin Jika aku tak boleh menanyakan persoalan di sekitar tempat ini, lalu siapa yang boleh keringat di kening Dugu Yehi bertetesan seperti air hujan dan ubin di bawah kakinya pun hancur berkeping-keping Tiba-tiba ia menendang dengan kaki kanannya dan mengambil pedannya dengan tangan kanannya Tapi tepat pada saat itu pula tenaga yang muncul dari telapak tangan Huo Tianqing menghilang, dan ia dengan meminjam energi Dugu Yehi melayang keluar dengan perlahan Dugu Yehi segera kehilangan keseimbangannya dan hampir roboh Tiba-tiba tampak sebuah kilatan pedang diikuti dengan suara pedang memukul ubin lantai dengan bunga api yang memercik kemana-mana ketika pedang di tangannya dihunjamkan ke ubin Tapi Huo Tianqing telah menghilang Tirai putih berkibar-kibar ditiup angin, lilin di atas meja altar tiba-tiba padam Dugu Yehi sambil bersandar pada pedangnya, memandang kegelapan, tiba-tiba ia merasa sangat lelah Ia sudah semakin tua Menarik pedangnya dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya, ia berjalan keluar dengan perlahan, dalam kegelapan, seperti ada sepasang metu berkilat-kilat yang sedang menatapnya Ia memandang ke depan, dan melihat seseorang berdiri tak bergerak di bawah pohon putih di halaman, seseorang yang mengenakan pakaian serba putih seperti salju Tangan Dugu Yehi pun turun ke pedangnya lagi Siapa itu ia bertanya dengan suara yang bengis Orang itu tidak menjawab, tapi malah balik bertanya Yang Duhi wajah Dugu Yehi tiba-tiba menjadi kaku Orang berpakaian putih itu pelan-pelan berjalan keluar dari kegelapan dan sekarang berada di tengah sinar bulan Pada pakaiannya yang seputih salju ada setitik dibu, wajahnya tanpa ekspresi, dan melintang di punggungnya ada Sebatang pedang berbentuk ganjil dengan sarung berwarna gelap Ekspresi wajah Dugu Yehi berubah hebat Si mencuik suwea, apakah kau yang membunuh su sawing Dugu Yehi bertanya dengan marah Aku memang membunuhnya, tapi ia seharusnya tidak mati Yang pantas mati adalah Yanduhi bola matu Dugu Yehi terbelalak Maka jika kau adalah Yanduhi, aku akan membunuhmu Si mencuik suwea berkata dengan dingin Dugu Yehi tiba-tiba tertawa seperti orang gila Kau tidak bisa membunuh Yanduhi, kau hanya bisa membunuh Dugu Yehi Oh jika kau membunuh Dugu Yehi, maka namamu akan terkenal ke seluruh dunia bagus Si mencuik suwea mendengus Bagus tak peduli apakah engkau adalah bangau yang kesepian atau hanya seekor bangau Aku akan membunuhmu, catatan, ini adalah sebuah permainan kata-kata lagi Duhi secara harfiah berarti bangau yang kesepian, sementara Yehi berarti seekor bangau Bagus, Dugu Yehi tiba-tiba mendengus juga Bagus tak peduli apakah engkau ingin membunuh bangau yang kesepian atau hanya seekor bangau Kenapa kau tidak menghunus pedangmu bagus Hebat Dugu Yehi mencengkeram gagang pedangnya Ia merasa seolah-olah tangannya lebih dingin daripada pedang itu sendiri Bukan hanya tangannya terasa dingin, jantungnya juga Reputasi yang termasyur, posisi yang berkuasa, bahkan jika ia bisa memberikannya semua sekarang Ia masih tak mampu mendapatkan kembali semua energi yang baru saja ia keluarkan Ia memandang Padeksi mencuik Suwe, tapi ia pun memikirkan tentang Huotian King Tiba-tiba ia merasa menyesal Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasa menyesal dalam hidupnya Dan ini mungkin yang terakhir kalinya Ia tiba-tiba sangat ingin bertemu dengan Luksia Ofeng Tapi ia tahu bahwa Luksia Ofeng tak mungkin muncul di saat seperti ini Ia hanya bisa menghunus pedangnya Karena ia tak punya pilihan lain di saat ini Tiba-tiba, terlihat kilatan-kilatan pedang penuh energi Angin yang bertiup semakin dingin Maka Bilaksi mencuik Suwe sendiri yang berdarah Darahnya pun akan mengering juga